Intro Memasuki awal tahun 2020, sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengalami musim hujan. Meski hujan adalah simbol keberkahan, namun tak jarang masih ada yang menganggap hujan sebagai musuh, terutama bagi masyarakat yang sering melakukan mobilitas hariannya dengan berkendara sepeda motor. Para pengendara pun harus mempersiapkan diri dan juga perlengkapan sebagai langkah antisipasinya. Paling standar pasti jas hujan, terus cover tas, standar lah jaket, sarung tangan, helm udah pasti. Terutama pakai jaket, bawa jas hujan. Potensi kecelakaan akibat jalanan yang licin, jarak pandang berkurang, serta kebasahan, memang menjadi risiko utama saat berkendara sepeda motor di waktu hujan. Menurut instruktur senior sekaligus pemimpinan dari Indonesia Defensive Driving Center, saat memasuki musim penghujan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan oleh pengendara roda dua. Persiapan yang penting untuk roda dua adalah salah satunya kita selain kendaraannya layak, harus layak, kita sendiri untuk roda dua harus membawa perlengkapan tambahan semacam jas hujan. Mengendarai sepeda motor saat hujan memang memiliki beragam risiko, namun hal tersebut bisa disiasati untuk menekan potensi-potensi ketidaknyamanan yang ada. Hal yang harus diperhatikan untuk memberikan rasa aman bagi para riders di kalah hujan, bisa dimulai dari sejumlah tips berikut ini. Pertama, pastikan kondisi ban masih memiliki alur yang jelas dan tebal, serta tekanan udara yang sesuai ketentuan dari jenis ban yang digunakan. Selanjutnya, pastikan mekanisme rem berfungsi secara optimal. Tidak ada perbedaan signifikan dari penggunaan rem dengan metode cakram maupun tromol. Keduanya harus memiliki kampas rem yang masih baik. Cek juga minyak rem untuk mengetahui fungsi mekanis rem masih bekerja. Lampu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Seluruh lampu harus menyala dengan baik, terutama saat hujan turun agar mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Gunakan jaket sebagai pelindung tubuh, serta jas hujan saat rintik air mulai turun. Hindari penggunaan jas hujan model ponco yang berpotensi tersangkut dengan kendaraan lain atau roda gigi motor. Gunakan jas hujan dengan model setelan, karena selain lebih nyaman saat digunakan, jas hujan ini memudahkan pengendara untuk bermanufar dengan leluasa. Ketika hujan terlampau deras, cari tempat berhenti yang aman bagi Anda dan kendaraan. IDDC juga mengimbau kepada para pemotor untuk tidak berteduh dari hujan di tempat-tempat yang berbahaya, seperti di bawah jembatan atau di kolong-kolong underpass. Masih seringnya untuk berteduh di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh untuk berhenti atau memberhentikan atau memarkirkan kendaraannya. Dan itu dapat menyebabkan jalan menjadi macet. Saat hujan, jaga putaran akselerasi di kecepatan yang bisa dipertanggungjawabkan agar memudahkan pengendalian dan manuver. Yang paling penting adalah menghargai sesama pengguna jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih.